Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum acara seminar kajian koleksi museum masa kolonial ini dimulai, terlebih dahulu kami akan menyapa narasumber kita yang berada jauh di Perth, Australia. Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik juga hadir di tengah-tengah kami para narasumber yaitu Bapak Hendra Gemah Dominan selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dan juga arkeolog yang kita miliki di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan yaitu Mbak Syaifani Arya Putri. Mungkin langsung ke depan. Mbak Fani. Ayo Mbak Fani. Dan hadir juga bersama kami di tengah-tengah kami yaitu panutan kami Ibu Haja Susi Sulasri Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu sudah hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mas Taufan sudah? Baik. Untuk memandu jalannya acara Seminar Kajian Koleksi Museum Masa Kolonial ini, kami serahkan kepada moderator yaitu Mas Rizky Taufan. Kami bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga masih semangat karena materi yang akan disampaikan oleh para narasumber pada siang ini akan sangat cetar membahana. Karena merupakan sesuatu hal yang baru bagi kita semua, teknologi persenjataan artileri atau meriam. Yang salah satunya beberapa koleksi ada di Museum Cakraningrat Bangkalan. Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Hendra Gemah Dominan SSN. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Selamat siang, Bapak Hendra. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Saifani Aryaputri SS. Beliau adalah arkeolog. Jadi memang bidangnya untuk mengupas artefak peninggalan arkeologis. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh narasumber kita. yang saat ini bergabung melalui konferensi virtual. Selamat siang, Bapak Nanda Afalis SIP MSI. Bagaimana kabar, Pak Nanda? Sehat-sehat selalu di sana, Nge? Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bapak Nanda Afalis adalah ahli sejarah militer. Jadi memang bidang beliau untuk mengupas soal teknologi persenjataan di peperangan. Jadi beliau adalah PhD kandidat di Curtin University. Dan fokus kajiannya adalah di Naval Strategy atau Strategi Peperangan Laut. Kemudian saya sahabat kembali kepada tamu undangan peserta. Semoga sudah ada di ruangan semua. Masih ada yang di luar ya sepertinya. Jadi pada hari ini ada Bapak dan Ibu tokoh seni, tokoh budaya, tokoh sejarawan. Di sini ada Bapak Hidrosin Sabarudin. Dan kebetulan ada tamu spesial juga dari Kabupaten Sampang. yakni tim ahli cagar budaya Kabupaten Sampang yang baru kemarin terpilih. Dan SK-nya sudah keluar ini. Bapak Umar Faruk. Kemudian Ibu Susi Sulastri. Dan seluruh tamu undangan. Dari pihak akademisi dan juga dari Bapak Ibu Guru Sejarah. SMA, SMK, dan MA selingkup Kabupaten Bangkalan. Dan Bapak Ibu Guru Seni Budaya selingkup SMP Kabupaten Bangkalan. Dan juga rekan-rekan mahasiswa. Jadi memang ketika kita berbicara soal meriam. Ini seolah-olah menjadi sesuatu hal yang penuh pertanyaan bagi kita semua. Oleh karenanya supaya tidak berlama-lama. Mari kita sambil lalu dengarkan penyampaian materi. Tapi sebelumnya saya membacakan peraturannya juga. Sama seperti acara pada sesi pertama. Yang sesi pertama adalah paparan materi masing-masing 20 menit dari masing-masing pemateri. Dan total penyampaian materi adalah 60 menit. Dan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab dari masing-masing delegasi. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Narasumber pertama. Yakni Bapak Hendra Gemma Dominan SSN. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes satu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Sekali lagi. Salam seni budaya. Ya siap terima kasih. Katanya Pak Herul ini namanya kalau disingkat bukan seni budaya. Salbud katanya. Salam budaya. Itu salbud kalau bahasa Maduranya. Itu salam budaya. Beniatal talan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati di sini para undangan. Juga ada beberapa narasumber yang wabir khusus kepada Bapak Nanda yang ada di part sana. mati Mas Anto selamat siang Bapak Nanda selamat siang Pak Indra di sini juga ada para pemerhati budaya penggiat sejarah para undangan yang terdiri dari jajaran pendidikan ada guru seni budaya ada guru sejarah ada juga di sini mahasiswa dari Visip UTM terima kasih sudah bisa hadir jelang siang hari ini dalam seminar seminar tentang kajian kolosi museum masa kolonial jadi baik biar tidak panjang lebar kami di sini untuk sesi pertama saya pribadi di sini bertugas untuk memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan tentang museum satu-satunya yang ada di bangkalan museum negeri maksud kami karena sebenarnya masih ada juga beberapa museum yang ada di yang bukan negeri yang swasta jadi museum satu-satunya yang dipunya oleh Pemkap ini adalah museum yang sekarang namanya museum cakran ingrat baik langsung saja Mas Joe sebelum kita masuk ke materi mungkin saya akan putarkan video teaser tentang museum cakran ingrat ini silakan Mas Johan dua menit saja satu menit atau dua menit musiknya keluar duluan videonya belakangan baik ini dia museum kita yang ada di bangkalan yang tepatnya berada di jalan Soekarno-Hatta nomor 39A yang bernama museum cakran ingrat yang akan kita bahas ada di paling depan ini adalah meriam beberapa peninggalan koleksi-koleksi Bisah Bisah N données warna And have Has Tak Her is But Is This Is That Is To hai 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 gemar tojuk ini rangkaian senjata dari mata tombak kolesi museum Cakraningrat Carpoli salah satu gamelan yang ada di museum kita ada tiga gamelan yang kita punya ini dia Ratna Dumila Oh ini tepun Senen ini dia maket tanian lanceng rumah khas Madura dan beberapa koleksi-koleksi etnografi dan yang lain-lain di situ juga ada koleksi batik mungkin tidak sebanyak kolesinya seperti di Tersnaat atau di Batik Mbak Yayu ya hai 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 Jadi kantor museum ini juga ditempati sekaligus oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bangkalan ya museum kalau bapak ibunya belum tahu kantor kami di Dinas Kebudayaan itu ada di museum Cakraningrat juga ada di belakang tepatnya kantor kami disitu baik Terima kasih langsung masuk kepada materi mungkin nanti bisa seperti bisa ada tambahan dari beberapa tokoh penggiat sejarah tentang apa yang sudah kami informasikan yang pertama tentang berdirinya sejarah museum itu sendiri karena perlu kami informasikan sebelumnya bahwa museum ini sebenarnya dari Pemkap Kabupaten Bangkalan ini mempunyai beberapa misi ke depan diantaranya salah salah satunya diantara sebagai medasi media informasi dan edukasi dan itu juga kita harapkan nantinya akan kita bikin semacam destinasi wisata juga jadi kita pingin ke depan museum ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang nantinya tidak seperti kaprah orang-orang di luar bahwa museum ini adalah sesuatu tempat yang angker ya kan gelap itu orang-orangnya berjenggot pakai akik dan dan lain-lain itu salah satu yang memang pingin kita rubah mindset ke depan bagaimana menjadikan museum ini agar supaya museum ini juga seperti galeri art seperti rumahnya Pak Herul atau Tante Supi ya jadi bagaimana museum ini bisa menjadi sebuah seperti galeri art gitu loh isi kolosinya tidak menyeramkan begitu ya sejarah museum ini kita mulai dari tahun lima puluhan itu perintisannya upaya mendirikan museum di Kabupaten Bangkalan museum daerah tingkat dua di Komplek Pendopo Kabupaten Bangkalan itu berada di pendopo satu jadi pertama kali itu ada di pendopo satu bener Om doeng ya itu museum pertama museum Bangkalan terus pada tahun 2007 atas prakarsa Bupati Almarhum Ergaha Fuad Amin PMK Bangkalan membangun museum yang baru yang sekarang ini dinamakan museum Cakraningrat yang bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta nomor 39A lanjut Mas itu diresmikan oleh gubernur ya riwayat koleksinya nah ini riwayat koleksinya dulu itu didapatkan dari makam air mata jadi kalau dulu meriam kita tahu itu diambil dari sana kalau nggak salah kita ada sekitar berapa Mas Tovan delapan ya kalau enggak enam ya itu yang ada di kita sekarang tinggal saat di depan dua sama di dalam berapa Mbak Fani meriam ada delapan ya jadi itu dan didapat dari kolosi museum daerah tingkat dua Kabupaten Bangkalan yang ada di pendopo satu itu yang nantinya diangkut semua ke museum yang baru yang bernama museum Cakraningrat lanjut Mas Johan Nah kolisi-kolisiknya ini berupakan adalah peninggalan kerajaan ada naskah-naskah ya ada juga alat hidup tradisional masyarakat dan peninggalan kolonial yang nantinya kita akan bahas ini tentang peninggalan kolonial ya meriam beragam jenis koleksi batik baik berupa alat musik senjata pusaka mata uang keramik benda-benda kerajaan peralatan sehari-hari dan foto-foto kuno total sekitar 2.209 koleksi benda-benda yang bersejarah yang ada di museum Cakraningrat sampai saat ini masih belum ada penambahan tetapi dari kami itu tetap selalu ada upaya-upaya untuk menambahan koleksi-koleksi ya ini dia beberapa contoh foto-foto koleksi-koleksi yang ada di museum kita ini ada keramik dari peninggalan dari Disney dinasti terus meriam yang ada du ada dua di depan ini dan yang sebelahnya itu gamelan Artnadumila tahun 2010 Bapak Ibu kami kedatangan tamu dari Belanda tamu dari Belanda ini ternyata punya kepentingan untuk meneliti di koleksi yang ada di museum Cakraningrat kurang lebih waktu tiga jam beliau ini berdiskusi berdua ya terus setelah tiga jam dia pamit dan cuman sebelum pamit beliau ini mengatakan sesuatu kepada saya bahwa sebenarnya barang yang sangat berharga dan tidak ada nilainya lagi itu adalah meriam yang pada waktu itu kami tempatkan di luar semua sampai peluru-pelurunya itu ada di bawah semua karena kami tidak tahu bahwa barang itu sebenarnya nilainya sudah tidak bisa diukur dengan uang lagi maka dari itu kami setelah tahu seperti itu kami langsung selamatkan kita pindahkan semuanya ke dalam itu dikhawatirkan nanti koleksi-koleksi itu kalau semakin banyak yang tahu biarpun sebenarnya itu bahan materialnya dari besi tetapi itu nilainya sangat tinggi dan nanti bisa dibuktikan bahwa sebenarnya banyak informasi-informasi di luar itu tentang jual beli barang-barang antik kuno diantaranya adalah salah satu meriam meriam memang pemberian dari kolonial hadiah dari kolonial dari penjajah dari Belanda terus Mas Johan ya jadi mudah-mudahan nanti kedepannya yang tidak tahu museum tentunya bisa nanti hadir datang berkunjung ke museum kita karena tiap tahun museum kita ini dalam upaya mempromosikan dengan mensosialisasikan kita selalu ada program-program publik untuk ke depan dalam halnya agar supaya generasi muda dan masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan ini bisa mengetahui barang-barang koleksi ya peninggalan-peninggalan sejarah peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita tentang apa itu tentang senjata atau pusaka ataupun apa saja yang ada di sana dari kami saya akhiri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Hendra Gemadominan jadi kita sudah dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh beliau yakni tentang pengenalan Museum Cakraningrat dan salah satu koleksi andalan dari Museum Cakraningrat yang sangat bernilai tinggi adalah meriam karena ada pernyataan dari peneliti barat dan oleh karenanya kita saat ini akan membahas menjadi lebih rinci lagi kami persilahkan kepada pemateri kedua yakni Ibu Saifani Aryabutri SS waktu dan tempat tes tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama perkenalkan diri saya dulu sebelum ke materi mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu belum ada yang kenal dengan saya perkenalkan nama saya saya Fani Aryabutri punya alhamdulillah punya suami satu anaknya tiga anaknya biar gak gugup ibu-ibu bapak-bapak saya pertama kali saya jadi narasumber ya disini ya latar pendidikan saya saya lulusan dari Universitas Udayana di Bali sekian perkenalan dari saya dulu oh rumah-rumah saya rumah saya di Nilambu ya ya baik cukup perkenalan diri saya sebelum ke materi hai mas Jo ya atau sebelumnya sebelum memulai materi kita nonton video aja ini saya menjelaskan tahap-tahapannya ya tahap pertama itu membersihkan sisa-sisa bubuk mesiu dengan songgrok kering kemudian tahap keduanya membersihkan dengan songgrok basah kemudian tahap ketiga memasukkan bongkahan mesiu tahap keempat melubangi pada bongkahan mesiu dan memasangkan sumbu tahap kelima memasukkan peluru kemudian tahap ke enam menyulut sumbu dan meriam pun siap ditembakkan nah ini proses peledakannya bapak-bapak ibu-ibu ya ya next mas ya ini informasi dasar informasi dasar meriam di museum cekal ningrat itu jumlahnya ada delapan dua di depan dengan kereta kemudian enam di dalam meriam soal riwayatnya seperti bapak Hendra tadi sudah jelaskan ya semua benda-benda koleksi museum itu terutama benda meriam itu semuanya berasal dari koleksi dari Yaisan Kona kemudian dipindah ke museum pendopo agung dijadikan museum daerah tingkat dua kemudian berganti tempat menjadi museum cekal ningrat hingga saat ini next ya untuk nomor inventaris setiap benda itu kami beri diberi nomor 180 garing BKL 2008 itu berada di museum cekal ningrat yang berada di depan itu dibuat era Sultan cekal ningrat 2 itu jamannya Sultan Abdul Kadirun kemudian sebelahnya itu ada 181 garing BKL 2008 itu juga ada di museum cekal ningrat itu kembar jadi 180 sama 181 itu meriamnya kembar dan diberi kereta ada kereta di depan ini yang di dalam di dalam itu diberi nomor 182 garing BKL garing 2008 itu ada meriam buatan VOC karena memang ada lambang VOC nya itu dibuat tahun 1767 karena disitu di bagian meriam itu ada tulisannya ada tulisan dan angka tahunnya juga kemudian ada penomeran 183 garing BKL 2008 itu era dinasti cekal ningrat karena ada salah satu lambang lambangnya itu berupa gunungan gunungan itu sekaligus di depan gunungan itu juga ada lambang cakranya ya kemudian gunungan itu ada empat yang modelnya yang sama dengan lambang cakra ningrat itu ada empat kemudian yang satu lagi itu kemudian yang satu lagi itu nomor berapa ya mas 184 itu ya oh nomor 184 garing BKL 2008 itu buatan VOC juga itu karena ada tulisan VOC nya ya ya cukup ini yang di depan ini bapak-bapak ibu-ibu ini ada tulisannya cakra adiningrat D2 itu sejaman dengan Sultan Kadirun ya yang ini ada lambang cakra kemudian di pinggirnya itu diperkirakan motif daun sukun karena daun sukun sendiri itu banyak ditemukan di wilayah Madura ya mungkin sebagai anu ya apa namanya daun sukun itu lambang dari pemda itu lho bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang diganti kuda laut itu dulunya daun sukun ya mirip lah ya ini yang apa namanya bentuknya seperti frame itu itu di tengah-tengahnya itu sudah aus cuman ada beberapa motif ya sedikit-dikit ya ini nah ini di tengahnya itu sudah aus kemudian kalau melihat dari lebih detail lagi ada sedikit-dikit lah ada diperkirakan ada itu ya next nah ini nah ini ini gunungan menurut saya yang gunungan itu motif hiasnya itu berasal dari pohon hayat pohon hayat itu maksudnya pohon kehidupan kalau di di apa namanya dengan lambang cakraningrat itu simbol kekuasaan dari terah cakraningrat begitu bapak-bapak ibu-ibu ya ya ini yang ada tulisan VOC itu diperkirakan rampasan perang hasil rampasan perang pihak cakraningrat ke pihak VOC yaitu sama seperti yang saya bilang tadi empat ini ukur-ukurannya ini oh iya kami ini di dalam merawat benda-benda koleksi kami mengadakan konservasi istilahnya konservasi itu untuk merawat dan memelihara benda-benda koleksi agar tidak cepat rusak salah satunya yang kami adakan itu konservasi kami menggunakan model konservasi secara tradisional jadi menggunakan media tradisional yaitu berupa jeruk nipis jeruk nipis kemudian diaplikasikan ke meriam kemudian setelah meriam itu lurus semua benda-benda patinasinya nah kemudian itu disiram dengan air murni air murni kemudian setelah bersih dan di di haruskan bersih memang untuk meluruhkan benda-benda kotoran-kotoran itu yang menempel di benda itu kemudian setelah diberi air murni itu dilap dilap dengan kain bersih kemudian setelah itu baru diberi minyak singer minyak jahit bapak-bapak ibu-ibu minyak jahit itu untuk supaya setelah dibersihkan itu benda-benda itu tidak mengalami istilahnya paparan dari luar juga setelah dibersihkan tidak terpapar lagi gitu ya itu saja penjelasan dari saya mungkin ada kalau lebih jelas lagi mungkin mungkin ada tak penambahan dari Bapak Doeng mungkin silahkan Oh iya Hai sudah siap terima kasih Ibu Saifani Arya Putri SS yang sudah menjelaskan soal informasi dasar jenis-jenis metode perawatan dan lain sebagainya tentang meriam koleksi museum Cakra Ningrat jadi tadi bisa kita dengarkan bersama bahwa koleksi museum Cakra Ningrat ini ada delapan meriam yang dua diantaranya adalah meriam VOC dan enam lainnya adalah meriam dengan lambang Cakra kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nanda Afalis SIP MSI waktu dan tempat kami persilahkan monggo Bapak Nanda Terima kasih Pak moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati para hadirin sekalian khususnya jajaran Bapak Ibu Kepala Dinas Kebudaya dan Pariwisata dan Kebangkalan Pak Kabib Bapak Hendra Jumadu Minan Bapak Ibu sekalian dan khususnya berkenan kepada Ibu Unda kami Ibu Hadjah Susi Sulasti Suhud yang telah berkenan untuk hadir dan memberikan doa beliau untuk keberkahan bagi acara kita hari ini Berkenankan kami menyampaikan paparan sebagaimana diamanahi oleh Ketua Alephanitia Penyelenggara dan untuk itu kami akan berbagi slide Mohon perkenan apakah dapat kami clarify apakah Bapak Ibu bisa melihat paparan kami Alhamdulillah bisa terlihat Ya baik Kemudian untuk suara apakah suara saya cukup jelas Suara pancindengan terjelas tapi putus-putus Bapak Nanda Oh ya untuk level suara ini apakah cukup Cukup Baik Bismillahirrahmanirrahim Paparan hari ini Insyaallah kami akan berbagi telahah yang sejauh ini dapat kami temukan Dengan tema artileri medan keadipatian bangkalan di era prakemerdekaan Ini sebuah upaya untuk beritis kontribusi menuju rekonstruksi sejatera militer Nusantara Jadi ini sebetulnya sebuah inisiatif yang dapat berjalan paralel dengan bersinergi dengan berbagai penggalian sejarah militer dari berbagai wilayah dan dari berbagai dimensi sejarah di Indonesia Ya khusus untuk kesempatan kali ini Fokus akan diarahkan kepada meriam koleksi museum cekera negret Kabupaten Bangkalan Insyaallah hari ini pembahasan akan kita bagi dalam 4 sub bahasan Yang pertama kita akan membahas meriam sebagai sebuah artefak teknologi atau teknologikal artefak Kemudian artileri medan dalam konteks strategi militer untuk membuat kita lebih memahami sebetulnya artileri medan ini sebagai sebuah artefak teknologi ini bagaimana penggunaannya dalam konteks strategi militer Kemudian kita akan menukik pada artileri medan dalam perjalanan sejarah Kabupaten Bangkalan Dan terakhir kita akan mencoba mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan Yang pertama kami akan mulai dengan artileri medan sebagai sebuah artefak teknologi atau teknologikal artefak Yang penting untuk menjadi perhatian dalam penelitian tentang artefak teknologi adalah pertama bagaimana alat ini berfungsi dalam sebuah sistem Dan yang kedua bagaimana maksud inisial, maksud awal, ideal yang diharapkan oleh sengperancang dari alat tersebut Jadi ini adalah definisi dan batasan yang disampaikan oleh Charles Lawson Dalam perkembangan teoritis mengenai artefak teknologi Ini dalam karyanya yang berjudul Teknologi and Isolation, terbitan Cambridge University tahun 2017 Jadi ini teori yang paling baru mengenai artefak teknologi Jadi untuk mulai dari penelitian ini, kita harus melihat objeknya secara pertama Kita sudah punya beberapa foto dari koleksi museum yang dapat kami triangulasi sebuah postulat atau estimasi bahwa Meriam koleksi Kabupaten Bangkalan di Museum Cakranirat itu kalibernya adalah kisaran antara 3 sampai 4 pounder Nah, untuk diagram ini kami menggunakan yang kaliber 6 pounder, tidak jauh berbeda Karena kalau kami menggunakan yang 12 pounder atau 24 pounder akan terlalu terlalu jauh ukurannya Ini akan kami distribusikan nanti melalui paniknya untuk menjadi rujukan Bapak-Ibu sekalian Kami tidak akan membacakan komponen per komponen, tapi di dalam diagram ini akan terlihat bahwa setiap bentuk komponen yang ada Sub komponen yang ada di dalam meriam, baik laras maupun carriage Ini memiliki kategori teknis yang baku dan memiliki istilah teknis yang telah terstandarisasi Karena memang ini sudah memasuki era praindustrial, baik di Eropa maupun di daerah jajahan Yang kita ambil saat ini adalah dari tradisi teknologi berbahasa Inggris Dalam bahasa Belanda dia ada padanannya, dan sayangnya dalam bahasa Nusantara kita belum menemukannya Mengenai padanan tersebut, ini penting, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut Jadi tadi sudah secara singkat dijelaskan oleh pemapar terdahulu Mengenai gambaran tipikal umum dari meriam era abad ke-17 dan ke-18 Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah jenis meriam yang diisi, isian munisinya dari mulut laras Atau dalam istilah standar militer ke-18 itu disebut muzzle loading Bedanya dengan meriam modern, diisinya dia dari belakang atau dari bridge loading dari belakang Jadi memang itu tadi di, apa namanya, diagram tadi dilengkapi juga dengan depiksi tersirat mengenai bagaimana meriam ini dioperasikan Bicara tentang meriam, ada dua kategori besar Kategori meriam darat atau artileri medan dan meriam laut atau naval gun Jadi yang ada di koleksi museum Cakranirat itu adalah meriam darat Yaitu artileri medan terlihat dari bentuk carriage atau tadi dibahasakan sebagai keretanya Kalau meriam darat, bentuk tipikalnya adalah kereta carriage dengan dua roda besar di kanan dan kiri Dilengkapi dengan sebuah penyangga yang memanjang ke belakang Nanti silahkan dirujuk istilah teknisnya di diagram Ada pun pada meriam laut, bentuk yang nyata benar, yang dapat dilihat oleh pengamat awam adalah bentuk carriage-nya sangat berbeda Dia terdiri atas sebuah platform yang terdiri dari empat roda kecil Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah field artillery atau artillery medan Penggambarannya adalah setiap pucuk artillery medan itu tipikal dilayani oleh antara 5 sampai dengan 8 awak Jadi satu pucuk meriam itu dilayani oleh antara 5 sampai 8 awak Terdiri atas seorang komandan pucuk Kemudian bintara-bintara spesialis dan perangkulit pelayan meriam Contoh dalam hal ini adalah meriam kaliver 12 powder artileri medan darat Era Napoleon Kenapa era Napoleon penting? Karena era Napoleon merupakan puncak dari teknologi, doktrin, strategi dan taktik dari penggunaan meriam Muzzle loading sebagaimana yang ada di koleksi Museum Cakranera Dan kebanyakan perang kolonial di Nusantara sebetulnya dalam konteks sejarah militer Eropa Sebetulnya adalah bagian dari perang Napoleon Perang di Bonogoro Kemudian perang Padri Dan seterusnya itu adalah sebetulnya bagian dari Napoleonic War Dan saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Kaisar Napoleon Ini adalah meriam darat Kemudian untuk meriam laut Jadi kalau Bapak Ibu lihat Kenapa terdapat perbedaan bentuk Itu karena memang dia diletakkan dan dioperasikan dalam format yang sangat berbeda Kalau meriam darat Dia berdiri di atas kedua penyangganya Yaitu roda dan kariotnya Ada pun meriam laut Dia diletakkan di atas sebuah platform Untuk disandarkan pada deck atau lantai dari deck kapal Jadi roda pada meriam darat adalah untuk transportasi Kalau roda pada meriam laut untuk sekedar memfasilitasi Tolak balik atau recoil dan pergeseran lokal di atas kapal Jadi tidak untuk transportasi jarak jauh Kalau untuk alat yang digunakan untuk mengoperasikan meriam Relatif sama meriam darat dengan meriam laut Jadi ada sponge, worm, ladle, rammer, scrapper, handspike, searcher, dan tompeon Ini kalau digunakan nantinya Pertama misalnya setelah ditembakkan Sponge akan digunakan untuk bersihkan laras Dari residu jelaga Setelah ditembakkannya peluru sebelumnya Kemudian worm itu digunakan untuk membersihkan jelaga yang sifatnya lebih mengeras Kemudian sponge ini ada yang keping, ada yang basah Jadi ada di pertama dengan yang basah dulu, baru yang kering Kemudian ada worm Ladle ini adalah untuk menuangkan serbuknya siu dan powder ke dalam laras Kemudian setelah itu cannonball atau peluru meriamnya dimasukkan Dan dipadatkan dengan primer dan seterusnya Dalam konteks strategi Kalau tadi dia dalam konteks sebagai sebuah tool Maka yang berikutnya adalah artileri medan dalam konteks strategi Bagaimana dia digunakan dalam sebuah kegiatan militer Yaitu operasi perang Artileri medan dalam strategi militer Fungsinya itu esensinya hanya tiga Yaitu pertama bantuan tembakan jarak jauh Yang kedua adalah perusahaan wilayah musuh secara skala luas Yang ketiga penghancuran artileri medan awal Jadi hanya itu Karena memang dia adalah unsur bantuan tembakan Kenapa disebut bantuan tembakan? Karena tugasnya adalah mendukung Satuan manuver Yaitu satuan infantri Ada pun kadang-kadang dia digunakan dalam konteks untuk menimbulkan perusahaan wilayah Khususnya dalam pengepungan Jadi dua fungsi utama ini plus untuk duel dengan baterai-baterai artileri medan adalah fungsi daripada artileri medan dalam konteks strategi militer Dalam konteks taktik perang darat khususnya begitu Nah untuk itu kami akan mengilustrasikan dan pertama kami akan memperkenalkan simbol-simbol dalam peta militer Yang kalau dalam peta militer kita tidak mungkin melukis pasukannya Jadi diwakili dengan simbol Simbol satuan infantri adalah persegi dengan garis silang Mewakili senapan bersilang Simbol satuan artileri di peta itu digambarkan dengan persegi dan bulatan hitam melambangkan cannonball atau peluru meriam Zaman itu peluru meriam berupa bola besi utuh yang dicetak Satuan kafaleri digambarkan dengan diwakili dengan simbol persegi dengan garis tunggal melintang Menggambarkan formasi wedge atau dalam bahasa militer Indonesia formasi wedge gitu Dalam peta dia akan berbentuk seperti ini Untuk penanda persatuannya Organisasi dasar artileri medan itu adalah baterai Satu baterai terdiri dari enam pujuk Makanya kami tidak terkejut tadi ketika Bapak Habib menyampaikan bahwa Yang ditemukan di beberapa situs itu terdiri dari enam sampai delapan pujuk Memang begitu Satu baterai artileri medan itu terdiri dari enam pujuk Nah kenapa kok ini ada delapan? Begini yang enam pujuk adalah baterai satuan Yang dua pujuk baterai seri kemonial Itu biasa Karena biasanya di depan markas itu ada dua pujuk meriam berhadapan atau bersandingan sebagai simbol Jadi dari delapan tadi bisa ditafsirkan Enam baterai adalah dari satuan organik berupa baterai artileri banggalan Dan yang dua pujuk adalah baterai protokol atau baterai seri kemonial Yang sifatnya digunakan mulai dari ketika upacara untuk menyampaikan penghormatan Dan pada saat juga apa namanya itu jumenangan ketika dilantiknya seorang adipati atau aja Atau bahkan sampai menandai awal dan akhir bulan ramadhan misalnya Dan kabupaten di Jawa yang mayoritas penduduknya beragama istri Semuanya menggunakan baterai seri kemonial Nah yang baterai tempurnya yang enam pujuk tadi Jadi makanya memang tidak akan jauh dari angka enam atau delapan atau kelipatan Di dalam petata baterai artileri medan digambarkan memang Lambang artileri yaitu persegi dengan bulatan hitam dan satu garis itu adalah baterai Sebagai perbandingan untuk satuan infant Baterai artileri medan ini setara dengan satu kopi infant Nah kenapa bangkalan hanya punya satu baterai Karena memang dia hanya melayani satu batali Dalam korps barisan Dari mana data itu nanti akan kita identifikasi Berapa kekuatan korps barisan bangkalan Karena puncaknya dia berkekuatan sebesar satu batalion Didukung oleh satu baterai artileri medan ringan Dan satu eskader, satu kopi, kafaleri ringan Nah tapi pada satu titik-titik kemudian dihapus oleh Belanda Kenapa? Nanti itu akan kita gali Dalam penggelaran taktik Ini umpama sas itu sasatan Setiap saat itu memang pasukan bertempur dengan linier Mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan adegan di berbagai film ya Jaman kolonial, jaman Eropa, traindustrial itu Pasukan bertempur dengan linier Infanteri maju secara saf, bersaf Diiringi dengan tambur dan panggi Tapi sebelum itu dilakukan Diawali dengan tembakan dari baterai artileri medan dahulu Untuk mengurangi kekuatan lawan yang akan diserah Jadi diawali dengan bantuan Namanya adalah tembakan pembukaan Atau tembakan persiapan Lama durasinya tergantung dari kebusaran sang raja Seorang raja yang besar, kerajaan Yang kekayaannya dan kekuatannya besar Tembakan pembukaannya Bapak Ibu itu bisa Dalam hitungan belasan atau bahkan Berapa hari sebelum dikelar serangan Ini menunjukkan keagungan dari sang penguasa Bisa tujuh hari tujuh malam Kalau ini skala Eropa ya Itu ya ibaratnya seperti perhelatan Mercon gitu Tapi merconnya itu mematikan Jadi bisa dibayangkan kota yang digempur dengan bombar deman Kanonad, artileri medan selama tujuh hari tujuh malam Itu biasanya fortifikasinya akan Porak-poranda dan berantakan Ini pernah ditunjukkan Oleh pasukan Madura prakolonial Pada zaman Pangeran Tunnojoyo Baterai-baterai beliau itu Menghujani pasukan VOC dan Mangkurat kedua Itu dengan kanonade yang bertubi-tubi Bahkan sampai hampir mengenai Enkampen daripada Gusti Mangkurat kedua Setelah dirasa cukup Sasaran sudah cukup Dikurangi kekuatannya Bahkan hampir dimusnahkan dengan tembakan-tembakan Mematikan dari jatuh Maka Susunan infantry akan mulai bergerak maju Di tengah Dikawal dengan Susunan cavalry di kanan dan kiri Sambil terus bantuan tembakan Dan pasukan cavalry akan melindungi Lambung daripada Infantry kawan Yang sebelah kanan ini Cavalry Tugas dia adalah Mengancam lambung Sasaran Sambil dia ditembaki Infantry Kawan Khususnya adalah menghabisi Dengan pertempuran jarak beda Jadi dengan asumsi Sasarannya berhasil Dilumpuhkan Nah Ini Ini Dasar dari Artiliri medan Dalam konteks Taktik peranggaran Jadi untuk memahami itu Untuk memahami Meriam itu Gunanya apa Kita perlu melahas Tadi itu Bagaimana dalam konteks Pangkalan Ini yang menarik Yang pertama Kalau kita menggunakan Metode Historical Studies Kita akan menggunakan Prosedur Ini nanti Munggu Ketika Studi saja Misalnya tidak akan Mengurekannya terlalu Teknis ilmiah Tapi intinya Ada prosedur Sebetulnya Yang memandu Proses Termasuk pembuatan Perabaran Nanti Munggu Di Diskusikan Nah Berdasarkan prosedur ini Yang disusun oleh Gilbert Geraden Dalam karya beliau Ini termasuk Grand Theory Tentang Historical Dari tahun 1946 Masih dipakai Sampai sekarang Maka ditemukan Apa yang kami Temukan Pertama Meriam koleksi Museum Cakraningrat Kabupaten Bangkalan Ini adalah Artileri Medan Ringan Light Artileri Dilihat dari Dimensi Dan dari Perbandingan Tidak langsung Dengan Yang disusun oleh Seorang pakar Namanya Christian Rogue Yang kami Temukan Yang kami temukan Dia memang Tipikal Artileri Ringan Kontinental Eropa Darat Dan kaliber Yang terdekat Kaliber Tiga Ponder Sebagai perbandingan Yang di bawah Ini adalah Kaliber Dua Ponder Pelurunya Bisa dilihat Perbandingannya Di sini Ada Kalau Kaliber Tiga Ponder Empat Ponder Enam Ponder Sembilan Jadi Ini sebagai Sekedar Untuk Nantinya Membandingkan Kira-kira Ini kaliber Berapa Jadi kami Hampir yakin Kecuali Ada bukti Lain Yang Menyanggah Dugaan Besar Kuat Kemungkinan Bahwa Ini kaliber Tiga Ponder Atau Kurang Dari Jadi Artinya Artileri Medan Ringat Dan kami Punya Dugaan Kuat Hampir Yang Maka Kaliber Di era Kolonial Jauh Lebih Kecil Daripada Meriam Majula Di era Kanjeng Bistir Pangeran Turun Ojo Kenapa Karena Bomba Pernemen Yang Dilukiskan Dalam Berbagai Babat Dalam Tampuran Begodok Tahun 67 Itu Tidak Mungkin Dilaksanakan Dengan Kaliber Sekecil Ini Karena Ini Adalah Kaliber Antipersonel Justru Ini Kaliber Yang Nantinya Mengantarkan Napoleon Menjadi Kaisar Oh Kok Bisa Nanti Akan Kita Bahas Kemudian Kita Lanjutkan Demikian Pula Dengan Koleksi Yang Lain Tapi Yang Menarik Bapak Ibu Kita Melihat Bahwa Ada Tiga Kategori Dugaan Sumber Sumber Dari Produksi Eropa Karena Disini Yang VOC Pasti Buatan Sana Buatan Ketika Masih Di Belanda Karena Disini Diberikan Inisial Selain VOC Tapi Juga Kota Asal Setiap Chamber VOC Itu Selain Menggunakan VOC Juga Ada Inisial Kota Asal Jadi Untuk Yang Dengan Huruf Z Dan M Ini Berarti Dari Zealand Midden Zealand Jadi Dari Chamber VOC Jadi VOC Itu Sebetulnya Perusahaan Dia Setiap Kota Memiliki Komisarian Memiliki Kantor Capa Meriam Ini Dipesan Oleh Atau Dibuat Atas Pesanan Dari Kantor Dagang VOC Di Zealand Nah Pasti Dibuat Di Zealand Ada Pun Yang Menggunakan Gunung Dugaan Kita Adalah Ini Dibuat Di Nusantara Oleh Siapa Ini Yang Sedang Berusaha Coba Kita Dan Yang Satu Lagi Yang Sudah Di Era Sultan Abdul Kandirin Ini Lebih Mengerucut Lagi Ini Besar Dugaan Ati Kuat Di Metal Fondri Di Nusantara Atau Bahkan Mungkin Di Madura Wabil Khusus Di Bangka Ini PR Juga Ini 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 Akan Ada Rekomendasi Bagaimana Kita Dapat Menyusun Strategi Menggali Kalau Kita Telusuri Dari Sumber Sumber Catatan Sejarah Dengan Kritis Kita Katakan Sayangnya Catatan Ini Juga Berasal Dari Fiat Yang Menjajah Kita Tapi Dari Catatan Ini Setidaknya Ada Satu Sisi Perspektif Yang Bisa Kita Rujuk Yang Pertama Pemberian Artileri Medan Ini Bukan Pertama Kali Digunakan Madura Sebelum Ini Meriam Madura Lebih Besar Pemahaman Kita Harus Kita Sesuarkan Justru Setelah Ditundukkan Oleh Kekuasaan Kolonial Maka Artileri Medan Madura Malah Mengecil Dan Jumlahnya Diatur Oleh Si Penjajah Dan Ini Sangat Masuk Akal Karena Penjajah Tidak Ingin Kekuatannya Dikalahkan Penguasa Pelibumi Manapun Jadi Tahun 1831 Akhir Dari Pasifikasi Perang Napoleon Di Jawa Yang Kita Kenal Perang Di Penogor Para Penguasa Di Pulau Madura Yang Punya Hubungan Yang Rumit Dengan Mataram Itu Kemudian Secara Berangsur Angsur Mulai Dikooptasi Oleh Belanda Sebagai Wilayah Yang Akhirnya Tunduk Kepada Belanda Dan Dalam Rangka Melunasi Hutang Tiyupan Ini Modus Bahkan Gusti Amangkurat Kedua Pun Sebenarnya Terjebak Kedalam Ini Divebankan Kewajiban Dan Pembatasan Kepada Termasuk Pada Penguasa Penguasa Di Madura Di Madura Barat Di Pemekasan Dan Dan Sejak Penghapusan Itu Kemudian Jadi Sejak Penghapusan Sistem Swapraja Dan Mulai Berasur-rasur Di Bawah Belanda Formasi Militer Di Setiap Keadipatian Pun Sedikit Demi Sedikit Mulai Diatur Oleh Regulasi Pihak Belanda Dianggap 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 Sebagai Kesatuan Milisi Yang Bersifat Organik Pemerintah Hindia Belanda Statusnya Jadi Pasukan Pendukum Auxiliar Akhirnya Kesatuan Kops Barisan Madura Termasuk Yang Dimanggara Sedikit Demi Sedikit Dikurangi Aspek Artillery Dan Cavalering Nantinya Akan Menjadi Satuan Infantil Murni Hanya Bersenjatakan Senapan Dan 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 Itu Sifatnya Untuk Internal Security Ketertiban Social Order Di Madura Atau Untuk Ekspedisi Militer Di Luar Madura Sebagaimana Di Perang Padri Dan Perang Aceh Jadi Kops Barisan Bertempur Sebagai Auxiliary Dari Pasukan Koninklake Niederlands Indies Lager Atau Tentara Kolonial India Belanda Ini Direfleksikan Dalam Beberapa Beslit Kolonial Yang Kita Bisa Rujuk Sebagaimana Ada Di Layar Dokumentasi Ini Kita Peroleh Dari Reference Almanac For Niederlands Indies Ini Part 1 Bagian 1 Yang Diterbitkan Tahun 1931 Jauh Setelah Mestiwanya Berlangsung Dari Dokumen Itu Digita Telusuri Dokumen Berikutnya Yaitu Indies Indies Militer Aux Haif Juga Terbitan Tahun 31 Yang Mencatat Perjanjian Tanggal 29 September 1831 Antara Antara Residen Surabaya Dengan Sultan Bangkalan Sultan Suneb Dan Pengembahan Pemekasan Mengenai Pembatasan Kekuatan Korsbarisan Untuk Pemekasan Bahkan Hanya Dua Kompi Bateri Setengah Kompi Artillery Yaitu Setengah Bateri Dan Setengah Kompi Kavaler Untuk Adipatian Yang Lain Itu Dua Kali Lipat Pada Tahun 1832 Kesatuan Kavaler Dihabus Kemudian Pada Tahun 1882 Hampir 50 tahun Kesatuan Artillery Akhirnya Juga Dihabus Jadi Pertahun 1885 Kops Barisan Mandira Termasuk Di Bangkalan Hanya Terdiri Atas Kesatuan Infantili Senapan Rifle Company Dengan Kekuatan Kor Kurang Lebih Satu Batalion Minus Atau 535 Personel Ini Perlu kita Pahami Dalam Konteks Kita Lihat Bahwa Sebetulnya Setelah Belanda Banyak Menghadapi Pengkhianata Sebenarnya Belanda Belanda Banyak Menghadapi Perubahan Sikap Dari Sekutu Pribuninya Contohnya Teku Umar Di Aceh Dan Sentot Alibasha Prawir Di Perang Padri Jadi Infantri Pribuni Berbalik Melawan Kekuatan Belanda Yang Tadinya Merekrut Nah Ini Yang Besar Kemungkinan Hampir Bisa Dijadikan Dugaan Keyakinan Sampai Ditemukan Bukti Bahwasannya Penghapusan Cavaleri Dan Artileri Bumi Putra Itu Adalah Untuk Memastikan Kalau Terjadi Pengkhianatan Dari Pasukan Lokal Baik Madura Maupun Jawa Kekuatan Artileri Dan Kekuatan Berada Di Tangan Kekuatan Belanda Untuk Menghabisi Pasukan Infanteri Lokal Yang Berbalik Arah Jadi Dalam Konteks Ini Taktik Artileri Medan Dan Cavaleri Perlu Diletakkan Juga Dalam Baik Set Kolonial Dimana Seluruh Seluruh Kekuatan Artileri Dan Cavaleri Itu Di Pihak Kolonial Pasukan Infanteri Di Pihak Bumi Bumi Putra Untuk Diumpankan Kepada Meriam Lawan Atau Kepada Senjata Lawan Jadi Sekiranya Infanteri Bumi Bumi Putra Berbalik Arah Maka Dia akan Dihancurkan Oleh Baterai Artileri Yang Pasti Punya Kolonial Dan Dihabisi Oleh Pasukan Cavaleri Yang Pasti Punya Kolonial Begitu Jadi Itu Salah Satu Tafsiran Kami Mengenai Kenapa Belanda Harus Menghapuskan Formasi Cavaleri Madura Dan Formasi Artileri Madura Dari Daftar Organisasi Tambel Dan Peralatan Kos Barisa Mengenai Ditemukannya Sebuah Meriam Yang Produksi Atau Digunakan Madura Di Aceh Itu Besar Kemungkinan Karena Masih Ada Baterai Protokol Atau Baterai Berdiri Sendiri Yang Akan Segera Dihapus Tapi Masih Terbawa Termasuk Kedalam Ekspedisi Pasukan Barisan Bangkalan Kedalam Perang Aceh Waktu itu Dipin oleh Rakyat Mayakoro Sehingga Sehingga Ada Sebuah Meriam Yang Memiliki Gunungan Yang Serupa Yang Barangkali Itu Adalah Daun Sukun Itu Berada Di Tangan Pasukan Aceh Kemudian Direbut Kembali Tapi Tanda Cakra Adin Ingkatnya Sudah Dihapus Itu Adalah Sebuah Dugaan Karena Tidak Terdapat Bukti Berikutnya Jadi Dugaan Ini Adalah Memandu Kita Untuk Rekomendasi Penelitian Lanjutan Jadi Berbagai Rekomendasi Ini Sebenarnya Dituntun Oleh Berbagai Rekonstruksi Interpretasi Sejarah Jadi Rekomendasi Penelitian Berikutnya Adalah Pertama Kita Harus Meng-highlight Periode Sebelum Dan Sesudah 1831 Sampai 1885 Tari Sudah Disebutkan Pertempuran Kegodok 13 Oktober 1676 Baterai Baterai Madura Justru Terlibat Dengan Counter Baterai Fire Membungkam Baterai Baterai VOC Kemudian Yang ketiga Kita perlu Mengembangkan Rekonstruksi Sejarah Dengan Mengaitkan Konstruk Postulat Kita Dengan Toponim Geografi Di Bangkalan Khususnya Dan Madura Pada Untuk Interpretasi Lokasi Metal Foundry Dan Gutsmith Kemudian Yang tak kalah Penting Kita perlu Merekonstruksi Kamus Kosakata Militer Yusantara Khususnya Termasuk Madura Dan Padanannya Dalam Terminologi Militer Kontemporer Kami Siap Untuk Ambil Bagian Dalam Ini Karena Memang Bidang Yang berikutnya Adalah Mendokumentasikan Approaches Dalam Satu Publikasi Ilmiah Yang Bukan Hanya Nasional Tapi Internasional Caranya Kaitkan Dengan Napoleon War Agar Madura Punya Posisi Di Dalam Sejarah Internasional Tidak Tertutupi Distorsi Di Dalam Sejarah Nasional Yang Memang Masih Dalam Formatif Noses Sebagai Sebuah Catatan Kita Perlu Memahami Bagaimana Meriam Dalam Alam Bawah Sadar Kolonia Peradaban Eropa Itu Begitu Memuja Kekuatan Daya Tembak Atau Firepower Itu Salah Satu Diatara Kekuatan Yang Mereka Buja Sampai Raja Louis Gampang Mas Itu Punya Semboyan Meriam Itu Ultima Rasio Rigu Argumen Terakhirnya Para Raja Ini Diukir Di Meriam Dia Nah Tapi Ironisnya Malah Dia Ditumbangkan Oleh Kekuatan Yang Menggunakan Meriam Untuk Menjungkalkan Dinasti Bourbon Dari Tahta Dan Menggantinya Dengan Republik Perancis Tapi Lucunya Lagi Republik Perancis Akhirnya Hanya Mengangkat Lagi Seorang Setengah Raja Baru Namanya Napoleon Hanya Karena Dia Berani Menembaki Democoran Dengan Meriam Kaliber Tiga Ponder Yang Sama Dengan Yang Di Museum Cakra Ningrat Bangkalan Jadi Ternyata Tidak perlu Meriam Besar Bapak Ibu Untuk Duel Kalau Untuk Kepuatan Politik Tiga Ponder Cukup Pokoknya Berani Saat Itu Belum Ada Ham Ada Kata Ini Dilakukan Sekarang Pasti Komandan Baterai Armad Yang Melakukan Itu Dan Panglima Panglimanya Pasti Itu Semuanya Di Adapkan Ke Mahkamah Militer Atas Pelanggaran H Jadi Itu Sebuah Ironi Mengenai Kekuatan Tapi Ini Penting Makanya Tadi Pak Kapit Sangat Tepat Sekali Ketika Mengampaikan Kebijakan Ini Kita Lindungi Sekarang Meriam Betul Bukan Nilai Materialnya Tapi Nilai Sejarah Karena Dia Living Evidence Dan Dia Adalah Sebuah Artifat Teknologi Jangan Sampai Hanya Sekedar Menjadi Koleksi Tapi Harus Kita Bisa Identifikasi Dan Tunjuk Posisinya Meriam Ini Kalau Perlu Baterai Siapa Komandan Baterain Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Tapi Bukan Pola Mustahil Saya Kira Demikian Bapak Ibu Dari Kami Mudah Mudahan Dapat Menjadi Pemantik Diskusi Selanjutnya Terima kasih Kepada Bapak Nanda Afalis SIP MSI Atas Paparan Materinya Luar Biasa Menarik Telah Menyampaikan Materi Soal Teknologi Lebih Tepatnya Sejarah Teknologi Persenjataan Dan Juga Bagaimana Meriam Saat Dioperasikan Di Pertempuran Dan Dihususkan Lagi Untuk Meriam Koleksi Museum Cakran Ingrat Di Alur Sejarahnya Jadi Memang Tadi Sempat Dibahas Oleh Bapak Nanda Untuk Penelitian Lanjutan Karena Disini Juga Ada Beberapa Hal Yang Bikin Saya Pribadi Tertarik Dalam Artian Meriam Yang Diproduksi Atau Tempat Produktivitas Meriam Itu Sendiri Jadi Itu Mungkin Nanti Kita Bisa Berbicara Secara Pribadi Ini Pak Nanda Karena Untuk Sesi Pertanyaan Akan Saya Lemparkan Ke Peserta Kemudian Sesi Selanjutnya Adalah Sesi Diskusi Tanya Jawab Ataupun Penanggapan Seperti Tadi Jadi Masing Delegasi Bisa Bertanya Atau Berdialog Langsung Dipersilahkan Yang Pertama Dari Bapak Hidrosin Sabarudin Bapak Hidrosin Sabarudin Dari Delegasi Kemudian Pertanyaan Ketiga Bapak Umar Faruk Oke Terima Kasih Dipersilahkan Kepada Bapak Hidrosin Sabarudin Untuk Bisa Maju Barangkali Untuk Siap Di podium Tidak Pasalah Barangkali Sebentar lagi Jadi Bupati Bangkalan Pak Doing Dipersilahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Salam Hormat Kepada Bapak Nanda Yang Sekarang Berada Di Luar Negeri Alhamdulillah Juga Kepada Para Penyaji Materi Langsung Saja To the Point Dari Dulu Saya Memang Ingin Mencari Video Yang Barusan Ditampilkan Oleh Mbak Fani Untuk Membuktikan Bahwa Barang-barang Yang ada Di Museum Cakran Nengrat Bangkalan Itu Memang Berfungsi Sebagaimana Mestinya Karena Tahun 80-an Itu Tidak Ada Internet Alhamdulillah Baru Sekarang Ini Saya Dapat Informasi Dari Mbak Fani Itu Yang Pertama Yang Kedua Mulai Tahun 1980 Sampai 1989 Kebetulan Saya Sama Mas Dur Orang Tuanya Mbak Cici Yang Sekarang Jadi Kasih Museum Kalau Tidak Salah Ya Atau Apa Itu Memang Diberi Tugas Untuk Mencatat Dan Menginventarisir Kebetulan Kami Dulu Diberi Pendidikan Oleh Museum Putan Tular Saat Itu Masih Ada Di Jalan Mayang Koro Selama Tiga Bulan Karena Saya Saat Itu Masih SMA Saya Diberi Pendidikan Renovasi Dan Bagian Bersih Bersih Itu Kayak Mbak Fani Yang Dilakukan Mas Dur Itu Kebetulan Saat Itu Masih Pakai Ijaz Sayang SMP Bagian Mencatat Barang Sepengetahun Saya Dari Yayasan Konah Yang Dari Arusbaya Itu Saya Masih Ingat Betul Alhamdulillah Ternyata Catatan Itu Ada Di Apa Namanya Yang Ngeladini Pak Bupati Itu Namanya Bukan Kayak Krishna Itu Apa Namanya Adudan Suatu Saat Mas Krishna Itu Membuat Foto Penandatanganan Inventaris Tahunnya Kalau tidak Salah 1982 84 Itu Memang Daftar Daftar Yang Aslinya Dari Arusbaya Plus Tambahan Yang Saat Itu Masuk Ke Museum Bangkalan Kalau Tidak Salah Benda Benda Porselin Itu Benda Benda Etnografis Itu Sebanyak 184 Kalau Tidak Kalau Yang Dari Museum Itu Banyak Tombak Kemudian Meriam Nah Kalau Disana Meriam Itu Jumlahnya 12 Itu Kurang 2 Mestinya 14 Ada 2 Meriam Yang Namanya Meriam Jinjing Kira-kira Panjangnya 75 Sampai 80 Senti Bisa Diangkat Itu Jinjing Tapi Ya Lumayan Beratnya Saat Itu Kebetulan Saya Mas Sasan Almarhum Mas Susman Almarhum Mas Dur Itu Yang Diberi Pemandang Untuk Membersihkan Dan lain Sebagainya Sehingga Nama itu Namanya Museum Pemda Saya Kadang-kadang Protes Dalam hati Museum Kok Namanya Museum Pemda Berarti Barang-barangnya Pemda Mestinya Tapi Alhamdulillah Tahun Sekian Sudah Berubah Namanya Perlu Dicatat Bahwa Museum Yang Diserahkan Kepada Pemda Itu Adalah Barang-barang Titipan Sebetulnya Titipan Dari siapa Dari Cakaraningrat Bupati Terakhir Adalah Raden RAA Mister Sis Cakaraningrat Beliau Yang membuat Yayasan Namanya Yayasan Kuna Yayasan Kona K-O-E-N-A Itu Pertama Kali Bertempat Di Makam Air Mata Rosbaya Termasuk Tandu Tapuan Senen Dan lain Sebagainya Kalau Misalnya Itu Diminta Kembali Sama Yang Bersangkutan Siap Siap Ya kan Karena Karena Itu Barang Titipan Tapi Alhamdulillah Mudah-mudahan Tidak sampai Seperti itu Kalau Pemeliharaannya Tidak Seperti Yang Beliau Harapkan Mudah-mudahan Dan Kegiatan Seperti Mbah hari Pas kebetulan Lewat Saya lewat Saya Lihat Ah ya Sama Seperti Yang Di Dalam Petunjuk Itu Jadi Yang perlu Ditelusuri Dua Meriam Jinjing Yang Kira-kira Panjangnya 80 cm Kalau Di museum Itu Ada Delapan Dengan Dua Yang Di Depan Yang Dua Yang Jelas Itu Ada Di Gerah Hadi Itu Hadiah Dari Bapak Bupati R.J. Sujaki Kepada Gubernur Jawa Timur Yang Dua Lagi Ada Di Tempat Kediaman Beliau Maksudnya Yang Memang Untuk Mengamankan Pemeliharaan Alhamdulillah Mudah-mudahan Begitu Tinggal Yang Dua Nah Wallahualam Karena Tahun Delapan Puluh Sembilan Saya Dialitugaskan Menjadi Penilik Kebudayaan Di Daerah Pesisir Selatan Labeng Ya Tempoh-tempoh Saya Kadang-kadang Main Ke Museum Maksudnya Memang Melihat Apa Ibadah Oh Ternyata Masih Ada Setelah Itu Lama Terakhir Pada Waktu Pergantian Setelah 2010 Kok Sudah Ada Sedikit Keanehan Wallahualam Itu Antara Lain Sekali Lagi Kepada Pak Nanda Terima kasih Atas Penjelasannya Makanya Di museum Itu Ada Dua Barang Yang Namanya Sogrok Kanon Kami Mengistilahkan Sogrok Kanon Ada Yang Seperti Pir Ada Yang Seperti Cetok Itu Fungsinya Setelah Melihat Video Yang Disampaikan Bapak Fani Fungsinya Seperti Itu Saya Kira Itu Bukan Dalam Pertanyaan Hanya Sekedar Menjelaskan Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pencerahannya Bapak Hidrosin Sabaruddin Alhamdulillah Kita Banyak Tercerahkan Kemudian Dari Ibu Supi Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Narasumber Dan Khususnya Mas Nanda Di Australia Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Sehat Alhamdulillah Berkat Di sini Saya Tidak Akan Bertanya Cuma Sekedar Masukan Aja Untuk Museum Cakra Nengrat Beberapa Kali Sudah Saya Berkunjung Kesana Alhamdulillah Mulai Ada Peningkatan Tentang Ini apa Koleksi Koleksinya Terima kasih Dan mudah-mudahan Seterusnya Dan ke depan Akan bertambah Terus Koleksinya Dan Semakin Bagus Semakin Diminati oleh Warga Untuk Mengunjung Museum Yang Saya Agak Miris Tentang Ini apa Masalah Perkantoran Sebenarnya Museum Museum Itu kan Memang Khusus Untuk Museum Serta Staff Staff Tapi Sekarang Kan Ditempati Oleh Disbut Par Yang Berpuluh-puluh Pegawai Bertempat Disitu Semua Saya Sarankan Gimana Kalau Sebaiknya Mengajukan Permohonan Kantor Yang Khusus Memang Kantor Disbut Par Bukan Numpang Di Museum Saya Sangat Kasian Melihat Berdesak Desakan Disana Kemudian Ada Di gedung DPR Mungkin Bapak Bapak Dan Ibu Semua Ayo Kita Dukung Disbut Par Ini Supaya Kedepan Punya Kantor Sendiri Yang Sangat Representatif Tentunya Sehingga Bisa Kita Menampung Kita Para Peduli Peduli Ini Pada Penggiat Penggiat Budaya Ini Untuk Diskusi Di Kantor Disbut Par Nantinya Yang Mungkin Ada Kantor Khusus Jadi Yang Museum Itu Memang Untuk Museum Bukan Untuk Karyawan Disbut Par Seperti Itu Karena Saya Tahu Proses Pembangunannya Memang Untuk Museum Waktu Itu Kemudian Juga Ada Ini Apa Koleksi Koleksi Yang Sudah Tidak Ada Waktu Itu Ketika Itu Kepala Dinasnya Ibu Susi Yang Kebetulan Hari Ini Datang Waktu Itu Saya Membeli Pakian Sapi Sekarang Sudah Tidak Ada Bu Ada Yang Bawa Itu Itu Mungkin Bisa Ditelusuri Mbak Fani Karena Waktu Itu Sulit Sekali Untuk Mendapatkan Baju Sapi Kerap Tapi Setelah Dapat Waktu Itu Saya Sambil Muntah Muntah Dapat Itu Karena Sudah Bau Beli Dari Pemekasan Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Itu Sangat Disayangkan Mudah Mudahan Kedepan Bisa Bisa Pakian Adat Sebagian Masih Ada Tapi Keliatannya Sudah Banyak Yang Tidak Ada Saya Lihat Disitu Mudah Mudahan Itu Bisa Ditelusuri Apalagi Sudah Ketahuan Yang Bawa Siapa Itu Ya Mungkin Karena Sudah Ketahuan Saya Infonya Ada Ada Yang Bawa Itu Bisa Ditelusuri Dan Diminta Mas Karena Waktu Itu Memang Tidak Seberapa Mahal Tapi Untuk Mendapatkannya Sangat Sulit Karena Orangnya Tidak Dijual Ini Dan Baunya Bau Sapi Waktu Itu Sekedar Saran Masukkan Bukan Pertanyaan Dan Terima Kasih Disbut Par Telah Melakukan Banyak Banyak Kegiatan Tentang Kebudayaan Kebudayaan Mudah Mudahan Kedepan Bangkalan Tambah Jaya Masyarakat Tambah Bahagia Tentunya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Sufi Kemudian Pertanyaan Ada pertanyaan Terakhir Dari Bapak Umar Tadi Bapak Umar Sudah Ya Pak Umar Dipersilahkan Mikrofonnya Dapat Pak Maju 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 Sepertinya Pertanyaan Cik Terima kasih Atas Waktunya Sebelumnya Salam Hormat Kepada Pemateri Terus Pak Ananda Yang sedang Ada di Australia Sehat Sehat Dan Lancar Semua Agendanya Di Sana Saya Bagian Dari Pecinta Sejarah Terus Tama Madura Barat Namun Yang Sebenarnya Yang ingin Saya Tunggu Penjelasan Dari Forum Ini Itu Sebenarnya Bukan Hanya Informasi Dasar Dari Meriam Itu Sendiri Bahwa Meriam Itu Ukurannya Berapa Panjang Berapa Ya Meskipun Itu Cukup Penting Juga Tapi Kan Apa Yang Ditampilkan Di Dalam Museum Itu Kan Kita Cuman Memamirkan Tapi Juga Tidak Hanya Menjual Fisiknya Saja Tapi Menjual Informasi Penting Dari Setiap Meriam Itu Belum Saya Dapatkan Informasinya Soalnya Tadi Cukup Menarik Ada Yang Kemudian Berlebel VOC Dan Ada Yang Berlebel Cakraning Rat Itu Kaitan Yang Sebenarnya Label Itu Merupakan Informasi Pertama Untuk Kemudian Bisa Ditilisik Lebih Mendalam Terkait Bagaimana Kemudian Meriam Dengan Jalannya Sejarah Meriam Itu Sendiri Kaitan Dengan Bangkalan Apakah Itu Ada Kaitan Dengan Perang Perang Tertentu Yang 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 Itu Nanti Bagi Para Pengunjung Museum Itu Itu Juga Tertarik Gara-gara Meriam Itu Ada Informasinya Jadi Itu Yang Sebenarnya Jangan Kemudian Ke Museum Hanya Melihat Meriam Tapi Dia Tidak Tahu Meriam Itu Bagaimana Perjalanannya Misal Jadi Apa Namanya Isi Informasi Itu Sebenarnya Yang Diperlukan Sekali Lagi Kalau Memang Ada Saya Mohon Informasi Tersebut Atas Kesempatannya Kami Sampaikan Banyak Terima Kasih Terima Kasih Kepada Bapak Umar Atas Pertanyaannya Barangkali Bapak Fani Berarti Langsung Dijawak Oleh Bapak Nanda Falis SIP MSI Dipersilahkan Bapak Nanda Terima Terima Kasih Para Moderator Dan Bapak Ibu Sekalian Mengenai Informasi Itu Yang Sekarang Perlu Kita Susun Karena Penelusurannya Harus Tadi Kami Sajikan Dalam Konteks Strategi Militer Dan Sejarah Militer Karena Memang Sejarah Satu Artifat Itu Akan Terkait Dengan Setiapa Yang Menggunakan Dimana Dikunakan Seperti Kami Jelaskan Prosedur Tentang Metode History Yang Menjadi Medium Tempat Dimana Pertanyaan Tadi Bisa Diduga Ditemukan Jawabannya Adalah Dengan Highlight Sejarah Dari Korps Barisan Madura Itu Kalau Kita Ingin Mencari Keterangan Yang Terkait Langsung Dengan Koleksi Yang Ada Di Museum Cakran Neger Sejauh Ini Sejarah Tentang Kiprah Kops Barisan Itu Baru Terkait Bagaimana Dia Ambil Bagian Di Dalam Bebagai Operasi Pasifikasi Kolonial Dan Belum Terkait Belum Berkaitan Langsung Dengan Sejarah Kesatuannya Karena Untuk Mengidentifikasi Ini Dari Ini Baterai Berapa Atau Kalau Memang Hanya Ada Satu Baterai Atau Dua Baterai Tadi Ada Dugaan Bukan Hanya Catatan Bukan Hanya 8 Tapi Juga 12 Berbagai Kaliber Berarti Kan Ada Lebih Dari Satu Baterai Dan Kita Perlu Menyusun Suatu Sejarah Kesatuan Bahkan Baterainya Korps Barisannya Nah Ini PR Kita Tapi Bukan Berarti Mustahil Kita Tinggal Berikhtiar Mencocokkan Timeline Pendudukan Kolonial Timeline Kiprah Korps Barisan Timeline Dari Sejarah Sosok Sosok Penting Dalam Para Opsirnya Terutama Opsir Madura Dengan Triangulasi Itu Akan Minimal Bisa Kita Expand Kita Perluas Basis Informasi Yang Sudah Kita Miliki Karena Memang Saat Berbeda Dengan Tradisi Saat Ini Contohnya Di TNI Misalnya Penyebutan Seorang Perwira Dengan Pangkatnya Diurimi Dengan Korps Kesenjataan Di Jaman Prakolonial Ini Belum Menjadi Praktek Yang Lazik Sehingga Dia Hanya Mengatakan Misalnya Kapten Raden Aryo Mayankoro Tapi Tidak 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 Disebut Korps Beda Dengan Kapten Infanteri Kapten Artillery Medan Kapten Cavalry Bambang Setidusno Misalnya Itu Sekarang Begitu Kan Kalau Di Indonesia Saat Itu Tidak Seperti Tidak Jadi Kalaupun Kita Menemukan Seorang Estelatenan Abdul Hamid Sakraningrat Misalnya Tapi Beliau Korps Itu Perlu Kita Telusuri Lebih Lanjut Tidak Bisa Dipoleh Dari Sekedar Pangkat Karena Tidak Ada Keterangan Tentang Korps Kesejagaan Nanti Dari Situ Baru Kita Bisa Menyusun Sejarah Satuan Dan Meriam Ini Digunakan Dimana Saja Kalau Dari Segi Tempat Pembuatan Sudah Terdapat Engraving Yang Ada Di Reinforcement Di Bagian Bridge Artinya Yang VOC Itu Besar Kemungkinan Meriam Kapal Yang Kemudian Dipanser Menjadi Meriam Darat Karena Itu Lazim Digunakan Lazim Terjadi Saat Itu Tapi Ini Adalah Tahun 1600 Sedangkan Misalnya Perang Aceh Itu 1800 Pertengahan Sehingga Jarak Yang Cukup Panjang Ini Menunjukkan Bahwa Baterai Baterai Ini Baterai Tua Bukan Hanya Ukuran Saat Ini Saat Itu Sudah Baterai Tua Nah Jadi Memang Semakin Tua Semakin Sukar Kita Temukan Apa Namanya Dokumentasi Pertulisnya Tapi Sekali lagi Ini Bukan Mustahil Karena Ternyata Baterainya Itu Itu Saja Tidak Tidak Bergeser Tidak Ada 24 Ponder Tidak Ada Kaliber Besar Kalibernya Bergeser Di situ Satu Lagi Yang Menarik Tapi Ada Banyak Peluru Di Museum Cakran Yang Bukan Kaliber Itu Jadi Mungkin Itu Berasal Dari Jawatan Pangeran Bruno Jaya Bola Bola Besi Yang Kalibernya Kami Duga Di Atas 6 Ponder Itu Tidak Ada Koleksinya Tidak Ada Koleksinya Mungkin Kalau Kesempatan Ada Nanti Mongodus Bukpar Menyelenggarakan Seri Kedua Kita Serius Ini Ada Beberapa Cannonball Iron Cannonball Yang Hakkul Yakin Tanpa Grup Tanpa Keraguan Bukan Dari Koleksi Yang Ada Saat Tapi Memang Bukan Menjadi Tanggungjawab Museum Untuk Menjawab Pertanyaan Itu Nah Saya Hari Ini Meletakkan Momentum Kami Mau Disini Jadi Program Multitahun Dan Mungkin Kolaborasi Antara Disput Par Dengan Dinas Pendidikan Karena Ini Sebenarnya Ada Diniahnya Dinas Arkeologi Atau Sejarah Saya Kurang Paham Bagaimana Nomenklatura Di Kampang Kalan Sejak Otonomi Daerah Masing-masing Punya Kepembebasan Membuat Itu Adalah Kolaborasi Interindisi Tapi Apapun Ceritanya Saya Sebagai Putra Madura Asli Bangkala Itu Terpanggil Untuk Apapun Wadah Dan Inisiatif Kegiatan Upaya Ikhtiarnya Sayang Kalau Saya Tidak Berkontribusi Yang Jelas Dari Sisi Saya Ada Komitmen Untuk Apapun Monggo Karena Ini Sebenarnya Harus Resminya Tidak Perorangan Tapi Ada Atau Tidak Akan Terus Kami Dilanjutkan Berdasarkan Akses Yang Dapat Kita Jangkau Sekarang Dan Kebetulan Kami Sebagai Kandidat Doktor Itu Memiliki Akses Yang Lebih Besar Terhadap Berbagai Kepustakaan Di Berbagai Basis Data Dan Itu Kontribusi Yang Siap Jadi Memang Bukan Tidak Diungkap Tapi Memang Harus Diungkap Sekarang Saat Ini Kita Bari Bisa Memetakan Kolaborasi Sebagai Sebuah Singular Kita Perlu Zoom Kembali Bagian Bagian Sehingga Sampai Ke Sejarah Satuan Sejarah Susunan Personel Ini Pun Pasti Hanya Nanti Terkait Opsir Untuk Bintara Dan Tantamanya Seringkali Tidak Tertakan Itu Tidak Kalah Penting Mungkin Sementara Begitu Pak Moderator Siap Terima kasih Bapak Nanda Falis SIPMSI Atas Jawaban Dari Pertanyaan Bapak Umar Faruk Jadi Memang Sangat Menarik Ketika Kita Berbicara Soal Sejarah Artileri Yang Pernah Dimiliki Oleh Bangkalan Baik Itu Yang Buatan VOC Ataupun Yang Berlambang Cakra Karena Ini Akan Menjawab Garis Panjang Sejarah Yang Terputus Karena Memang Kita Sering Mendengar Bahwasannya Pejuang Kita Berjuang Dengan Bambu Runcing Itu Sepertinya Sesuatu Hal Yang Konyol Untuk Dibahas Di Dalam Sejarah Karena Pada Dasarnya Memang Persenjataan Kita Sudah Sangat Setara Dengan Bangsa Barat Ketika Itu Misal Kita Saya Pribadi Sering Berdiskusi Dengan Bapak Nanda Falis Bahwasannya Di Perang Turno Joyo Misalnya Bahwa Di Pertempuran Surabaya 13 Mei 16 177 Pangeran Turno Joyo Memiliki 123 Meriam Dan Itu Hanya Di Kota Surabaya Sedangkan Pangeran Turno Joyo Ketika Itu Sudah Menaklukkan Seluruh Wilayah Mulai Dari Cirebon Sampai Panah Rukan Termasuk Istana Mataram Jadi Bisa Dibayangkan Betapa Banyaknya Jumlah Artileri Yang Beliau Meliki Jadi Ini Ada Beberapa Yang Perlu Kita Highlight Untuk Dijadikan Penelus Semoga Pembahasan Pada Hari Ini Siang Ini Baik Dari Pemateri Pertama Kedua Dan Ketiga Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Untuk Menyelami Kembali Benang Merah Sejarah Yang Sudah Kusut Supaya Bisa Kita Luruskan Kembali Barangkali Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Saya Sebagai Moderator Mohon Undur Diri Dan Juga Dari Varan Arasumber Undur Diri Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada MC Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Siap Jadi Saya Disuruh Merangkap Jadi MC Ini Jadi Acaranya Kami Tutup Wabilai Taufiq Walhidayah Waridah Wabilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Hadirin Yang Telah Bersedia Terima